Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya di channel Anindya Kitchen Gak bosan-bosan saya akan selalu berbagi resep Nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep masakan ala rumahan Yaitu ikan tongkol balado Menu masakan ini betul-betul bikin nagih Pastinya bikin kita gagal diet ya teman-teman Sekali mencoba pasti pengen nambah lagi Cobain deh masakan ini Yuk kita langsung saja ke tutorial pembuatan Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu subscribe Like dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Terima kasih Bahan-bahan yang saya siapkan disini ada ikan tongkol yang sudah dipotong-potong Kemudian disini ada cabai merah saya pakai 8 biji Dan saya pakai cabai rawit juga karena ingin pedas Kemudian ada 4 siung bawang putih 4 siung bawang merah Kemudian ini opsional saja teman-teman Kalau suka memakai pete boleh Kemudian saya pakai 2 buah tomat 4 lembar daun jeruk Dan 3 lembar daun salam Kemudian ada lengkuas dan jahe Kira-kira 1 ruas jari saja cukup Kemudian garam Gula pasir dan kaldu bubuk Pertama saya akan goreng dulu ikan tongkolnya Sampai matang kecoklatan ya teman-teman Kemudian sambil menunggu ikannya matang Saya akan siapkan dulu bumbunya Akan saya haluskan memakai blender Cabai merah Kemudian rawit Kemudian tomat Kemudian bawang merah Bawang putih juga dihaluskan Bersama lengkuas dan jahe Beri air sedikit Saya akan blender Tidak perlu terlalu halus banget ya teman-teman Agak kasar sedikit juga tidak apa-apa Kemudian sisikan Nah ini sudah matang ikan tongkolnya Saya angkat dulu Kemudian saya akan tumis dulu bumbunya Sampai benar-benar harum Berubah warna Sampai betul-betul tanek ya Masukkan daun jeruk Kemudian daun salam Oh iya ini lengkuasnya ketinggalan teman-teman Aduk-aduk Sampai betul-betul harum Beri air sedikit Kemudian saya masukkan garam Satu sendok makan Kemudian masukkan penyedap Kaldu bubuk Satu sendok makan Kira-kira Sesuai selera saja ya teman-teman Kemudian gula pasirnya Saya masukkan disini dua sendok makan Nanti teman-teman bisa tes rasa sendiri ya Sesuai selera Kemudian kita aduk-aduk lagi Sampai bumbunya itu larut Kemudian kita masukkan Ikan tongkolnya Petainya juga dimasukkan Buat yang suka petai Petainya dibanyakin ini Lebih enak lagi ya Aduk-aduk Sampai bumbunya itu meresap Sampai airnya surut Ini sudah matang Kita sajikan di piring saji Nah seperti ini Wih ini mantep banget ya teman-teman Ini benar-benar menambah Napsu makan Bikin kita gagal diet ini Pastinya Nah ini dia Ikan tongkol baladonya Sudah jadi Ini siap dihidangkan Teman-teman Cobain resep ini ya Dijamin Penambah napsu makan Anak-anak Beneran deh Saya taburi dulu dengan bawang goreng Supaya lebih wangi lagi Hmm ini aromanya benar-benar menggoda ya teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Selamat mencoba di rumah Sampai ketemu lagi Di video-video saya selanjutnya Terima kasih Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!